Intro Dengan diselesaikannya proses harmonisasi rancangan Undang-Undang Kewirausahaan, Badan Legislasi DPR RI mengharapkan ada peningkatan wira swasta di Indonesia, mengingat segera ada payung hukum bagi pengusaha pemula melalui RUU ini. Proses harmonisasi rancangan Undang-Undang Kewirausahaan diakhiri dengan proses pandangan mini dari setiap fraksi, di mana setiap fraksi yang hadir mendukung dan menyetujui rancangan Undang-Undang tersebut untuk kemudian dibahas pada rapat paripurna DPR RI. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Jefferson Riwukore, memaparkan, dengan adanya RUU tersebut, DPR bersama pemerintah akan memberikan bantuan insentif hingga penjaminan-penjaminan untuk para wira usaha baru di Indonesia. Memang ada stigma bahwa harus ada modal, kan gitu. Nah, Dewa Undang-Undang ini juga dibantu oleh pemerintah. Tapi dengan ada persamaan-persamaan tertentu. Jadi memang ini salah satu langkah luar biasa pemerintah. Kalau disetujui, nanti menjadi langkah awal yang baik untuk wira usaha di Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio berharap, melalui RUU Kewirausahaan, usaha kecil menengah akan berkembang. Menurut Firman, banyak bisnis potensial dari pengusaha muda yang terbentur masalah pendanaan dalam mengantisipasi persaingan ekonomi global. Nah, ke depan harapan kami, ekonomi nasional seperti itu. Bahwa ekonomi nasional itu dibangun dengan kekuatan dari bawah, bukan kekuatan dari atas. Kalau kekuatan atas itu teori makroekonomi. Teori makroekonomi itu, kalau kekuatan ekonomi nasional itu dibangun hanya kekuatan dari pasar muda, maka ketika terjadi problem atau terjadi capital flight, maka ekonomi kita lumpuh. Nanda Oktaviani dan Sanjaya RTV, Parlemen melaporkan.